Untuk membuat sebuah micro brand memang tidak mudah. Selalu dihantui perbandingan dengan merek-merek mainstream dan harus benar-benar mencari cara untuk tampil berbeda, untuk lebih baik dalam hal konsep desain, spesifikasi, finishing, pricing, dan lain-lain. Sehingga ada nilai tambah untuk diperhitungkan, nggak cuma sekedar dinilai sebagai jam tangan yang different from others dan juga dibandingkan brandingnya dengan merek-merek mainstream. Hal itu menjadi tantangan tersendiri yang sangat menarik makanya hampir setiap negara memiliki produsen micro brand termasuk di Swiss maupun di Jerman. Di video sebelumnya gue pernah nge-review satu micro brand dari Jerman dan yang ada di depan gue ini adalah merek satu lagi dari Jerman yaitu merek Razer. Terima kasih telah menonton! Kata Razer dalam bahasa Jerman diartikan sebagai traveler, diartikan juga sebagai journey atau perjalanan. berdiri pada tahun 2019, berawal dari sebuah ide yang pada akhirnya menjadi perjalanan bisnis dan diharapkan menjadi bagian dari perjalanan horologi buat para customernya. Merek ini baru bikin dua model dengan DNA yang sama yaitu lineup Alpen. Edisi pertamanya adalah Alpen Date Automatic yang mendapatkan banyak kredit positif dari beberapa reviewer di luar sana. Lalu setelah sukses dengan lini klasik, merk ini hadir lagi dengan DNA Alpen di model Alpen Chrono yang lebih kelihatan bold. Walaupun sayang yang chronograph ini movementnya pakai quartz untuk mengejar price point yang masuk akal. Yang otomatik dibanderol 8,5 jutaan kurang lebih, sedangkan yang chrono dibanderol 6,6 jutaan. Bukan harga yang murah untuk jam tangan bermovement Seiko NH35 dan Japan Quartz. Gue yakin ada yang spesial dari hanya sebuah movement. Makanya mari kita lihat lebih deket lagi biar gak penasaran. Kalau bicara desain, gue yakin kalian langsung bakal mengasosiasikan desainnya sama dua model ikonik yang masuk dalam Holy Trinity yaitu Patek Philippe Nautilus dikombinasikan dengan Audemars Piguet di model Royal Oak. Dan memang gak bisa dipungkiri konsep steel sportsnya sangat kelihatan terinspirasi dari model-model tersebut. Selain itu juga overall desainnya kelihatan sekali begitu terinspirasi sama Audemars Piguet Royal Oak, terutama di bagian braceletnya. Buat lineup Alpen Chrono ini mereka bikin beberapa opsi. Black dial stainless steel bracelet, Black dial rubber strap, Black dial gun metal bracelet, Black dial gun metal rubber strap, Black dial rose gold bracelet, Black dial rose gold rubber strap, dan yang blue dial, ada yang rubber strap, ada juga yang stainless steel bracelet seperti yang ada di depan gue sekarang. Oke lah, langsung aja kita lihat bagian dial dan kristalnya biar gak tambah penasaran. Jujur aja gue secara pribadi lebih suka dialnya yang otomatik, lebih elegan dan dynamic, tapi karena yang satu ini berfitur chronograph, jadi tampil lebih sporty. Dialnya padat, warna birunya juga cakep, gak terlalu ngejreng, gak terlalu gelap. Selain itu finishing sunburstnya juga gue nilai sangat bagus. Kelihatan dynamic dan tetap elegan. Logo racer ditaruh di posisi 3 di print warna putih, jenis fontnya gue nilai sih terlalu biasa banget, tapi ya oke lah, karena satu hal yang gue notice dari merek ini adalah detail finishingnya. Ada 3 vertical style subdial yang saling bersentuhan, lingkaran-lingkarannya dibuat applied, dan seperti yang kalian lihat, finishingnya sangat rapi, baik itu brushing frame subdialnya, maupun gue locher patternnya, juga printing di bagian dalam subdialnya dibuat dengan sangat baik. Begitupun dengan marker-markernya, stick marker dengan frame yang semuanya applied, finishingnya sangat rapi, lalu cutting jarumnya atau handsnya juga dibuat rapi, dan di posisi yang keempat ditaruh dead window tanpa frame. Finishingnya juga rapi, move lagi ke bawah, di print tegas banget, made in Germany, dan di bagian dial terluarnya ada slopping chapter ring, warnanya juga biru selaras dengan warna dialnya, yang di permukaannya di print minute tracker kombinasi stick dan angka-angka yang semuanya dibuat dengan sangat baik juga. Kalau kalian lihat jam tangan ini dari depan, dialnya memang nggak dibuat bulat, tapi dibuat oktagonal shape, dipadukan dengan lengkungan, sehingga kelihatan nggak kaku dan tetap dynamic. Sementara kristalnya udah pasti pakai sapphire crystal, dibuat flat dengan dilapisi anti-reflektif, dan setelah gue tes pun memang sapphire crystal. Berikutnya kita lihat bagian bezel juga bagian case-nya. Kesempurnaan finishing memang merupakan kelebihan dari merek ini. Kelihatan sekali nggak main-main dalam membangun jam tangannya. Static bezel berubahan 316L stainless steel, bagian sampingnya dikasih finishing polish, sementara bagian permukaan bezelnya dikasih vertical brush finish yang gue nilai bener-bener dibuat dengan baik. Finishingnya premium banget. Dan kalau kalian perhatiin di bagian bezelnya dari samping, kelihatan slopping banget. Sementara di bagian bawahnya, kelihatan lebih datar, bener-bener detail, dan hasilnya kelihatan sangat elegan. Begitu pun dengan case-nya berbahan solid 316L stainless steel, bagian sampingnya dibuat aksen kaku dengan sudut-sudut, finishingnya horizontal brush yang dieksekusi dengan baik, lalu di bagian lugnya dibuat screw spring bar, sementara bagian atas lugnya dikasih finishing polish. Eksekusinya kalau menurut gue bener-bener bagus, kelihatan elegan. Lalu di sisi satunya ada crown yang bergaya baut, dan di bagian atas juga bawahnya ada dua pusher chronograph yang didominasi aksen sudut. Finishingnya bagus, dan permukaan crownnya diinggraf logo racer yang juga dibuat dengan baik. Crownnya nggak terkunci, jadi kalian tinggal tarik ke posisi satu, ini adalah posisi date setting, dan posisi crown paling luar seperti biasa buat setting waktunya. Sedikit agak susah handling crownnya, karena ketutup sama dua pusher yang dibuat rata dengan crown. Lalu move ke bagian case bag, screw down case bag berbahan stainless steel dengan finishing circular brush, di bagian tengahnya diinggraf pattern ombak, di bagian tengahnya lagi ada logo racer, yang dibuat juga dengan rapi, lalu di sekeliling case bagnya diinggraf spesifikasi yang semuanya dieksekusi dengan baik. Oke, sekarang kita lihat kualitas braceletnya. Bagian inilah yang seketika meng-impress gue pas pertama kali, gue pegang jam tangannya. Braceletnya bener-bener terasa berkualitas, bener-bener premium, berbahan solid 316L stainless steel, bergaya hatchling bracelet, memadukan finishing brush, dan polish di bagian edge-nya. Kualitas braceletnya bener-bener bagus banget, tebelnya pas, dan ini lentur banget. Nggak ada yang stuck, nggak ada yang kaku sama sekali. Buat bagian ini, gue harus acungin jempol, karena memang kualitasnya bagus banget, bener-bener premium, lalu dilengkapi juga dengan screw pin, dan premium butterfly clasp. Coba aja kalian lihat, braceletnya bener-bener ngikutin permukaan jari gue. Selain itu, pas gue taruh jam tangannya di bawah, ya kalian lihat aja, braceletnya bener-bener lentur, langsung ngelipet dengan mudah. Gue coba sekali lagi, bener-bener premium quality bracelet. Keren banget. Sementara buat bagian movement, yang dipakai adalah Japan Quartz Chronograph Movement. Bukan movement yang terlalu spesial, tapi kelihatan sekali merk ini memang fokusnya di build quality. Tapi juga gue nilai nggak main-main. Walaupun movementnya quartz, detak jarumnya bener-bener dibuat presisi setiap detiknya, sejajar dengan garis dan marker di chapter ring. Biasanya banyak merk-merk yang nggak memperhatikan tingkat presisi jarum detik ini, jadi gue nilai bener-bener detail, terlepas movement tersebut adalah quartz movement. Selain itu, buat bagian luminous juga nggak dilupain. Walaupun bukan jam tangan diver, luminous yang digunakan sangat baik, berbahan superluminova BGW9, warnanya biru, sangat responsif, sangat terang, dan sangat durable. Oke, terakhir gue coba ukur dimensi reelnya, juga fitmentnya di tangan gue. Diameter reel jam tangan ini adalah 41mm dengan ketebalan kurang lebih 11mm. Lalu laktip-laktipnya kurang lebih 49mm, dengan bobot reel 145 gram. Sangat solid. Inilah penampakannya kalau dipakai di tangan gue yang lingkarnya cuma 17cm. Masih kelihatan pas, walaupun agak kelihatan gede, karena bentuk case-nya nggak bulat. Tebelnya juga pas, dan ini bracelet-nya bener-bener comfortable. Nyaman banget, bener-bener berasa premium. Oke bro, gue rasa itu aja review gue soal jam tangan microbrand dari Jerman, yaitu Razer. Pada akhirnya gue paham, kenapa harganya sedikit agak lebih mahal dibandingkan merek-merek lain yang speknya kurang lebih sama. Sebuah desain yang bagus, walaupun bukan selera semua orang, ditambah dengan eksekusi build quality-nya yang bener-bener premium, dari mulai eksekusi detail dial, bezel, case, dan terutama bracelet-nya. Selama ini gue belum pernah nemu yang bracelet-nya sebagus ini kualitasnya di microbrand-microbrand lain. Terlepas smooth punya quartz, gue nilai merek ini punya satu kelebihan yang patut diacungi jempol dan diberikan kredit lebih, yaitu soal finishing dan build quality yang sama sekali nggak main-main. Oke, gue akhiri video gue, semoga tetap bermanfaat buat kalian. Kalau kalian mau beli jam tangan ini, langsung aja kunjungi website-nya, link-nya udah gue taruh di bawah. Thank you udah nonton sampai akhir video. Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax